Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang tutorial seputar KineMaster lagi Nah, lama nggak pernah buat video tutorial KineMaster Kali ini atau di video kali ini saya akan membahas tentang tutorial cara untuk menginstall aplikasi KineMaster di komputer ataupun laptop teman-teman semuanya Sebelumnya atau di beberapa video saya yang lalu, saya pernah membahas tutorial ini juga Namun di video kali ini atau di tutorial kali ini, saya akan menginstall KineMaster di komputer ataupun laptop teman-teman semuanya Menggunakan emulator Bluestack teman-teman ya Jadi buat teman-teman yang penasaran, simak video ini dari awal sampai akhir dan ikuti tutorialnya step by step Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe channel ini Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi seputar tutorial-tutorial yang berfaedah dan bermanfaat di channel Mr. AR Jadi tidak perlu banyak basa-basi lagi, langsung saja kita mulai tutorialnya Oke teman-teman langsung saja kita mulai tutorialnya Nah jika sebelumnya kita membahas tutorial install KineMaster menggunakan emulator coplayer dan nox app player Kali ini kita akan menggunakan Bluestack 5 teman-teman ya Bluestack versi 5 Nah keunggulan dari Bluestack versi 5 ini Itu lebih ringan teman-teman Karena minimal user atau minimal piece yang bisa menggunakan Bluestack 5 ini adalah dengan RAM 4GB minimal teman-teman ya Dan disarankan menggunakan RAM 8GB Itu sudah sangat mempuni Oke langsung ke tutorialnya Nah buat teman-teman yang ingin mendownload Bluestack 5 Silahkan masuk di situs resmi dari Bluestack ini sendiri di bluestack.com Dan nantinya akan ada tampilan seperti ini Nah untuk mendownloadnya teman-teman silahkan klik download Bluestack disini Nah kebetulan disini saya sudah mendownloadnya Ini dia Bluestack installernya Itu kurang lebih kapasitasnya cuma 1 MB teman-teman ya Jadi sangat ringan Oke Nah untuk menginstallnya sendiri jika teman-teman sudah mendownloadnya Pastikan matikan seluruh antivirus dari teman-teman semuanya Nah disini karena berhubung saya menggunakan Windows Defender Disini saya matikan real-time protectionnya teman-teman Nah ini dia real-time protectionnya sudah dalam keadaan off Nah jika sudah dalam keadaan off silahkan teman-teman masuk di installernya Langsung klik aja file yang sudah teman-teman download Nah ini dia Nah untuk menginstall Bluestack ini harus terhubung koneksi internet teman-teman ya Jadi pastikan koneksi internetnya sudah berjalan atau sudah terhubung Nah jika sudah ada tampilan seperti ini teman-teman tinggal klik install now Nah maka teman-teman tunggu aja sampai proses installingnya ini selesai 100% Untuk kapasitasnya sendiri atau kapasitas dari Bluestack ini sendiri Itu 396 MB Jadi teman-teman tinggal menunggu aja Sampai prosesnya 100% Jadi untuk prosesnya ini saya percepat aja teman-teman ya Nah oke teman-teman setelah sudah menginstall Biasanya memerlukan waktu sekitar 15-20 menit Itu juga tergantung dari jaringan atau koneksi internet teman-teman semua Nah jika sudah terinstall nantinya akan muncul Bluestack 5 beta di desktop teman-teman semua Nah jika sudah ada seperti ini teman-teman silahkan buka aja terlebih dahulu Nah maka akan loading Dan untuk menjalankan Bluestack ini pastikan koneksi internet teman-teman semua aktif Itu menjadi syarat utama Keunggulan dari Bluestack 5 ini sendiri itu jauh lebih ringan dibanding emulator yang lain teman-teman Minimal spek atau rekomendasi spek dari Bluestack 5 untuk menjalankan Bluestack 5 itu RAM minimal 4GB teman-teman Akan lebih disarankan jika teman-teman menggunakan RAM 8GB Maka Bluestack 5 ini Bluestack 5 beta ini akan berjalan dengan lancar Nah jika sudah terbuka nanti tampilannya seperti ini hanya ada playstore dan sistem APPS Karena ini merupakan tampilan Android pertama kalinya teman-teman ya Nah kita masuk pada tutorial inti cara untuk menginstall KineMaster Untuk menginstall KineMaster disini teman-teman Ada dua cara yang pertama teman-teman bisa langsung download melalui playstore Yang kedua jika teman-teman sudah mempunyai aplikasi ataupun software KineMaster Bisa langsung di install Untuk tutorial kali ini saya menjelaskan cara untuk menginstall melalui playstore Nah yang pertama di Bluestack ini teman-teman silahkan buka playstore nya terlebih dahulu Nah kita perbesar aja terlebih dahulu teman-teman Nah untuk playstore nya disini masih dalam keadaan kosong alias tidak ada akun sama sekali Nah jika teman-teman ingin masuk silahkan klik sign in Nah yang pertama disini untuk sign in nya Jika teman-teman sudah memiliki ikun playstore sebelumnya Bisa langsung meng-input email dan password nya Namun apabila teman-teman belum memiliki akun playstore atau akun google Itu teman-teman bisa klik create account Nah disini saya sudah punya akun Jadi saya langsung input aja akun playstore saya teman-teman Nah jika sudah buat akun playstore seperti ini Teman-teman tinggal carikan atau searching aplikasi kine master di bagian kolom searching ini Kita ketikan aja Kine master Nah ini dia Teman-teman langsung klik install aja Tunggu sampai proses downloading atau installing aplikasi kine master ini berjalan 100% teman-teman Nah jika sudah terinstall teman-teman Bisa langsung dibuka dengan cara klik open Ataupun langsung via desktop Di bagian depan sini teman-teman ya Nah ini dia kine master Oke kita klik aja Klik allow Nah langsung kita klik start teman-teman Nah tampilan awal dari kine master yang terbaru Untuk membuka project baru kita klik read new Dan disini kita akan memilih Rasio atau aspek rasionya Kita pilih 16 banding 9 Kemudian kita klik next Nah ini dia tampilan awalnya Dan untuk medianya Semuanya nantinya ada disini Nah sekedar informasi Untuk menambahkannya nanti Mungkin saya akan bahas di video berikutnya Untuk menambahkan file dari komputer Ke kine master Emulator bluestacknya teman-teman Jadi Untuk next videonya Saya akan tetap bahas mengenai tutorial kine master ini Mungkin dalam pembahasan lainnya teman-teman ya Jadi di video ini saya hanya menjelaskan tutorial Cara untuk menginstall kine master Menggunakan emulator bluestack Jadi sekian dulu tutorial kali ini Saya harap teman-teman sudah bisa Menginstall kine master di komputer Ataupun laptop teman-teman semua Jadi sekian dulu Sampai jumpa di video selanjutnya Thank you telah menonton teman-teman Oke teman-teman Itu dia tutorial cara untuk menginstall kine master Di komputer ataupun laptop teman-teman semuanya Jadi silahkan teman-teman Mengenditriah di komputer Yang jauh lebih besar tampilannya teman-teman ya Jadi sekian dulu tutorial ini Sebelum saya akhiri video ini Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan Informasi-informasi terkait Tutorial-tutorial yang berfaedah Dan bermanfaat di channel Mr. AR Jangan lupa untuk share video ini Jika menurut teman-teman Video ini bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you teman-teman